Halo teman-teman, hari ini kita akan mengelah salah satu aplikasi yang mulai populer nih teman-teman Aplikasi ini hanya dengan cukup menonton video dari pengiklan Teman-teman bisa mendapatkan poin dan teman-teman dibayar Pada intinya begini, setiap orang yang memiliki aplikasi ini Bisa menonton semua video-video di aplikasi tube ini Jadi teman-teman itu dibayar oleh perusahaan yang memiliki video beriklan ini Sebelum kita memutuskan mau ikut bergabung dengan aplikasi tube ini Dan tertarik dengan penghasilan yang diperoleh Hanya sekedar nonton Sebaiknya teman-teman itu harus mencari tahu dulu apa tube Cara kerjanya bagaimana Mampatnya bagi kita apa Yang memang harus teman-teman resisi dulu Saat ini saya ada di aplikasi tube Kebetulan saya buka di playstore Di playstore ini saya akan lihat Ulasan dari yang menginstall aplikasi ini Di sini sudah ada tertulis 20.000 ulasan Nilai aplikasinya 4,1 Bintang 1 Rantingnya nomor 12 Sudah di download 1 juta orang lebih Jadi kalau kita mau melihat komentar atau ulasan rata-rata Biasanya yang memberikan komentar ini Orang yang baru pertama kali ikut Atau orang yang sudah ikut V2B itu sudah cukup lama Jadi kemungkinan di sini dari ulasannya pasti ada Komentar-komentar positif atau negatif Dan lebih juga ada yang kritis Jadi coba kita lihat dari ulasan Dari aplikasi V2B ini Sebelum kita menginstall aplikasi ini Ya jelas teman-teman Yang pastinya kita harus mengkritisi aplikasi ini Sebelum kita tertarik Karena dengan tergiurnya ini Kita bisa kejobak atau bagaimana Sakit hati atau kecewa Karena aplikasi ini tidak sesuai harapan kita Dan ekspetasi kita ke depannya Yang seperti dijanjikan oleh beberapa orang Dari V2B ini yang sudah bergabung Yang justru akan mengecewakan kita sendiri Coba kita klik saja Di sini kita lihat ulasannya Kita klik Saya lebih suka untuk melihatnya itu dari sisi Positif atau kritis Saya memilih kritis dulu teman-teman Ini ada salah satu teman kita Mr. Padli Tolong ya saya sudah ikutin semua peraturan tertera pada aplikasi ini Bla 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 Boleh teman-teman baca sendiri Terus ada dari teman kita juga Hujan air namanya Ini ada alasan kritisnya Dari baga suara Bisa teman-teman lihat Artinya teman-teman yang memberi ulasan ini sudah punya pengalaman Dari kita yang baru saja Tahu soal aplikasi V2B ini Jadi teman-teman tujuan saya untuk memperlihatkan ini Agar teman-teman itu Bisa mengkritisi salah satu aplikasi ini Yang sekarang lagi dipopularkan atau dipromosikan ke semua orang Khususnya di Indonesia lah ya Dari teman-teman saya tadi Ada menawarkan ke saya untuk ikut bergabung Cuma saya mau analisa dulu Dari aplikasi ini Apa keuntungan buat saya Apakah ini sudah terdaftar di Indonesia Secara resmi Legal Dan kita harus tahu juga Ijin-ijin apa saja yang mereka dapat dari negara kita ini Dan itu mesti harus teman-teman tahu Jadi Dari ulasan ini Kita bisa mengambil keputusan Ikut bergabung atau tidak Begini teman-teman Untuk menginstall salah satu aplikasi Kita harus melihat Rentingnya teman-teman Jadi makin tinggi rentingnya Itu lebih baik sebenarnya Tetapi kita harus pertimbangkan juga Grafik dari bintangnya ini teman-teman Grafik dari bintang ini kan Dinilai dari rank 1 sampai rank 5 Rank 5 ini sangat memuaskan Kalau rank paling bawah ini Sangat tidak memuaskan Di sini kita bisa lihat Rank paling memuaskan ini Tidak terlalu tinggi amat Belum full Ya kurang lebih 70% Saya lihat ya Dari garisnya ini Kalau untuk yang sangat tidak memuaskan itu Di posisi 1 itu ranknya ada sekitar 20% Tapi itu cukup sebenarnya Kita bisa mengambil sikap Pasti banyak yang kecewa dengan aplikasi ini Walaupun saya belum mencoba Ikut terlibat Dalam aplikasi V2B sendiri ya teman-teman Oke teman-teman Hanya ini ulasan saya hari ini Semoga video ini bermanfaat Bagi teman-teman mengambil keputusan Untuk bergabung di sini Boleh coba-coba saja Atau tidak sama sekali Atau ikut terjun langsung Teman-teman Oke teman-teman Jangan lupa Like, subscribe, dan komen guys ya Di channel Liu Minsen Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya